Ini sebetulnya kalau mau lebih besar lagi kita harus menutupinya Menutupinya dengan ini Atau dengan yang lainnya karena Ini kalau terluka oleh matahari Dia akan cepat menuaya dan berhenti untuk membesar Ini kalau tidak terkena matahari cepat sekali membesarnya Dan nanti terkena mataharinya jika semangka ini sudah memasuki masa-masa panen Untuk mendapatkan klorofil Ini pun sebetulnya sudah agak lambat membesar Dikarenakan ini tidak saya tutupi ya Itu sistem pertanian di luar negeri itu disini menggunakan plastik Ditutup plastik agar tidak langsung kena sinar mataharinya Ini tutupin plastik Ini dikasih kayu saja, kayu, 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 kayu Terus diatasnya itu plastik Itu akan meminimalisir matahari untuk melukainya Melukai kulit ini Karena kulit ini kalau sudah terluka Dalam artian jika matahari itu terlalu panas Jadi akan agak sedikit Menghambat atau melukai kulit semangka ini Sehingga proses untuk pembesarannya akan berhenti Biasanya semangka-semangka yang tumbuhnya besar Itu biasanya tertutupi oleh daun-daun ini Daun ininya besar, rimbun Jadi tertutupi dari sinar matahari langsung ya guys Seperti itu, jadi yang tersembunyi biasanya lebih besar Kalau yang terbuka biasanya dia Tidak terlalu besar ukurannya ya Seperti paling besar seperti bola lah Seperti itu Dan semangka ini tidak menyukai terlalu banyak nitrogen Pohon semangka ini dia menyukai unsur hara yang seimbang Antara nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, boron, dan lain-lain Maka kita memberikan pupuk-pupuk yang seimbang saja untuk semangka ini Walaupun dia fase-fase vegetatif Dia memerlukan unsur hara yang seimbang Apalagi masa-masa generatif seperti ini Ini dialaskan kayu karena Untuk tidak bersentuhan langsung dengan tanah Karena tanah ini Kemungkinan kalau basa itu Akan terdapat jamur-jamur yang kurang baik Tidak sehat untuk semangka ini Oke Mungkin sekian saja Saudaraku yang bisa saya sharingkan hari ini Kurang dan lebihnya Jika ada kata-kata yang salah Mohon dimaafkan Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih